Halo guys, welcome back kembali lagi bersama Ipi dan kalian sedang menyaksikan Kutu Review sebuah serial yang akan kupas tuntas ulasan dari game-game recommended kali ini Kutu Game akan memberikan ulasan untuk video game yang dinobatkan sebagai the best indie game 2018 yaitu Celeste. Pronouns yang sebenarnya adalah Celeste tapi lebih enak kalau gue sebut Celeste aja Celeste ini adalah game indie yang hanya dibuat oleh Matt Thorson dan Noel Berry game ini dirilis pada bulan Januari 2018 untuk multi-platform seperti Windows, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, dan Xbox game ini berawal dari suatu prototipe pada event semacam hackathon bernama game jam yang kemudian berkembang menjadi full-release. Prototipe disebut sebagai Celeste klasik game ini berisi 30 level dan di include pada full-release game Celeste sebagai minigame. Game dengan genre indie platforming yang tipe permainannya adalah mengenai Survivor. Dari sisi story game ini, game ini menceritakan pengalaman seorang gadis muda bernama Madeline yang memiliki passion untuk mencapai puncak gunung Celeste. Oh ya, judul game ini diambil dari nama gunung yang menjadi target untuk didaki. Madeline memiliki mental disorder memiliki sisi gelap yang akan menyediakan tangan pada game ini. Sisi gelap dari Madeline akan mencoba menghalangi dia untuk mencapai puncak. Pada game ini, Madeline akan bertemu dengan pendaki lain bernama Teo yang akan memberikan support kepadanya untuk terus mendaki. Terlihat seperti membantu, namun ada saatnya Teo lah yang perlu disupport dan akan merepotkan Madeline. Dan juga ada sosok hantu pengurus hotel yang akan terus membujuk Madeline untuk tinggal di hotelnya. Pada game ini, kamu akan merhanyut dengan karakter lebut dari Madeline, ditambah dengan dialog lucu dalam percakapannya. Dan tentunya ada saat dimana kamu juga terharu dengan perjuangan Madeline. Ada satu sisi dimana Madeline akan jatuh ke dasar gunung dan Madeline akan merasa frustasi untuk mencapai puncak gunung Celeste. Namun pada akhirnya, Madeline akan mencapai puncak game berakhir saat Madeline mencapai puncak. Namun game tidak selesai sampai di sana. Satu tahun berikutnya, Madeline akan kembali ke gunung dan melanjutkan petualangan untuk menelusuri rahasia gunung lebih lanjut. Dari sisi gameplay, poin utamanya adalah mencapai puncak gunung yaitu mendaki dimana player hanya dapat melakukan jump, climbing, dan dash. Action tersebut akan dikombinasikan dengan berbagai mekanik yang akan terus muncul pada level-level berikutnya. Banyak puzzle yang perlu dilewati dan pemain akan terus gagal dan mencoba berkali-kali pada stage-stage tertentu. Ya bisa dibilang pada setiap stage, anda akan mendapatkan banyak kesulitan. Dan tentu saja anda akan mencoba terus menerus. Saat main story berakhir, anda perlu menemukan B-Side. B-Side merupakan sisi baru dari suatu stage yang pernah anda mainkan untuk mencoba tantangan yang baru dari game ini dan tentunya juga lebih susah. Dan kemudian ada Seaside untuk tantangan yang lebih menyeramkan lagi. Dari awal permainan, game ini sudah cukup sulit. Bisa dibilang B-Side untuk level super hard dan Seaside untuk hardcore player. Selain dari sisi story, sisi musik juga menjadi andalan dari game Celeste. Musik yang dikarang Lena Rain mendapatkan banyak appraisal dari netizen karena pilihan musik yang sangat baik. Remix musik dari Celeste juga mendapatkan banyak perhatian saat dimainkan di ajang event The Game Award 2018. Well, secara overall game ini akan mengingatkan kembali ke kita di masa kejayaan game platforming jaman dulu dengan sentuhan game keinginan. Bagaimana tertarik untuk memainkan game yang satu ini? Jika ada pendapat lain mengenai yang gue sampaikan, silahkan komen dan like jika kalian suka. Dan terus dukung channel kami dengan cara subscribe. See you guys in the next video. Stay awesome. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax